Hai teman-teman kita hari ini panen ya ini jambunya di plan terpik 75 liter 75 liter ini produksinya kira-kira kalau satu pohon sebesar berapa ya kira-kira satu jempol orang dewasa lah pokoknya bisa teman-teman lihat pokoknya segini terus buah jambunya ini kita kemarin sisakan empat per dompolnya ya kita coba empat ini kalau kita tim nanti coba kita timbang ya berapa berapa gram perjambunya ini biasanya kalau ukuran seperti ini kalau perkiraan sih 200 gram perjambu jadi sekilo isinya paling lima kalau ini kalau dua dompol seperti ini kalau kalau butuh satu kilo Insyaallah cukup ya Oke kita petik ini yang tiga dompol yang empat dompol Nah ini biar semangat aja ya temen-temen Oke terus bagaimana cara pembibetannya ikuti terus channel ini ya Nah temen-temen kita akan mempraktekkan apa itu untuk pengambilan bibit yang kita gunakan untuk stek kita akan mengambil tunas air yang sebenarnya harusnya memang harus dipangkas nah ketika dia dipangkas terus kita ndak manfaatkan kan yuk sayang kalau bahasa Jawanya yuk eman-eman lah baru hanya dibuang sedangkan kalau ini kita manfaatkan untuk stek kan ya ada nilai ekonomisnya nah temen-temen biar kelihatan ya ini tunas air itu adalah tunas yang tumbuhnya liar seperti ini kalau menurut pengalaman kami yang bagus memang seperti ini nah seperti ini adalah temen-temen yang bagusnya ini untuk tujuan kita stek nanti ya mungkin ada temen-temen yang memilih yang agak hitam agak hitam seperti ini tapi kalau Insyaallah dengan perlakuan khusus ini udah bisa kita stek oke ikuti terus ya temen-temen kita ambil dulu kita ambil sedikit saja ya cuma buat praktek sore ini oke temen-temen kita udah dapat sampelnya ya untuk kita pembuatan stek dan juga obat yang kita gunakan kita biasanya pakai vitamin B1 atau kalau temen-temen pengennya ganti perangsa akar gitu juga bisa ini kita kalau enggak punya B1 yang seperti ini kita bisa ganti dengan B1 yang keluaran dari apotek itu yang ada yang murah misalnya dari merek IP itu bisa nah kita dosisnya kalau misalnya untuk satu ember penuh ini kita bisa gunakan dua butir ini untuk direndam semalaman atau biasanya vitamin B ini kalau vitamin B yang kita gunakan ini vitamin B cair ini kita akan menggunakan satu tutup nah satu tutup full satu tutup full seperti ini untuk satu ember rahasianya temen-temen jangan terlalu kalau misalnya pakai dosis kecil jangan terlalu lama tapi kalau pakai dosisnya pekat itu ringan itu bisa direndam semalaman nah ini kita sedikit ya cuma sedikit ya buat sampelnya aja nah kita isi airnya oh ya sebelum direndam pastikan ini sudah dicuci dulu ya tadi kita udah cuci udah dicuci bersihkan dari sisa-sisa pesticida mungkin sisa-sisa atau dari fungisida gitu nah biasanya ini kalau satu ember begini kita pakai nya untuk setek masal kira-kira sampai 1000 batang eh tidak sampai 100 batang maaf sampai 100 batang cukup nah nanti setelah kita gunakan untuk menyetek akhirnya ini untuk kita menyiram tanaman itu insya Allah sangat bagus sekali ya karena ada vitamin B nya oke setelah kita rendam satu satu jam kita angkat nah ini biasanya kalau ini kita tiriskan dulu temen-temen jadi kalau banyak kita biasanya tiriskan selama satu jam dulu agar terakhir akhirnya sisa-sisa vitamin B yang enggak larut ke atau enggak diserap tanaman itu eh nah selanjutnya teman-teman kita akan menyetek ya ada dua kalau rahasia yang kita akan bocorkan adalah kita penggunaan media tanamnya kalau kalau biasanya temen-temen yang sering gagal itu kalau kami menyarang adalah memakai tanah murni nah buat temen-temen ya triknya kalau yang sering gagal di steak itu biasanya kita terlalu adian atau banyak campuran padahal kalau digunakan dengan biasa saja bisa maksimal itu kita gunakan dengan media campuran tanah merah murni nah tanah merah murni ini nah buat temen-temen kalau kita gunakan kita tanah merah murni ya untuk rahasianya yang akan kita ini kita bagikan ke temen-temen ini enggak ada campurannya sama sekali terus kalau bagus lebih bagus lagi kita gunakan tanah merah yang berasal dari bawah pohon bambu nah keuntungan dari menggunakan vitamin B adalah kita tidak perlu memangkas pucuk-pucuknya ini pucuk-pucuk dari ini sehingga nanti kan kelihatan bagus nah terus ini ya nanti kita masukkan satu-satu begitu terus nanti kita biasanya kita sungkup masal ya kalau misalnya temen-temen mau sungkup sendiri ya pakai plastik ini nah temen-temen kita bongkar stek ya bongkar stek usia satu tahun eh satu bulan satu bulan ini ada yang beranak dalam beranak dalam apa beranak dalam kandungan ini ada yang keluar bunga yuk hoki-hokian ya nah temen-temen ini kita buka sungkup ya hari ini usia sungkupan ini kurang lebih satu bulan ya dari aplikasi temen-temen kenapa saya sangat merekomendasikan stek sebagai perbanyakan cara perbanyakan untuk pohon jambu madu deli itu karena dengan metode stek kita akan mendapati berarti ada akar yang keluar dari batangnya itu ada akar yang besar ya mirip dengan akar tunggang meskipun dia bukan akar tunggang tetapi ukurannya besar tidak hanya keluarnya tidak hanya akar serabut begitu ya terus setelah ini keluar akar ini udah satu bulan ya usia stekan ini kita pindahkan ke polipek yang lebih besar tujuannya ya agar pertumbuhannya segera bisa di gas selamat menikmati selamat menikmati